90% dari kecemasan-kecemasan kita tidak terjadi. Bahwa dalam hidup ini yang paling berat bukan mikirin, bukan jalanin, tapi mikirin sesuatu yang belum dijalanin. Kalau kita hobi yang memberikan dengan tok terapi, itu susah. Maka itu kita bisa lebih beresin lewat tubuh. TRI contohnya, dia shaking dari tubuh. Nafas contohnya. Kita perlu tahu bahwa sakit itu bukan lawan dari sehat. Sakit itu adalah cara tubuh untuk menjadi sehat. Jadi the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah, itu masalahnya. Ketika tubuh saya panas, saya tidak melihat bahwa tubuh saya ini sakit, tapi dia sedang dalam proses untuk menyeimbangkan, mematikan virus, bakteri. Bagus tidak? Bagus. Sehingga saya tidak marah dengan tubuh saya yang sakit. Tapi adalah ini teman, inilah cara tubuh saya dengan kecerdasannya untuk memperbaikin. Terima kasih telah menonton. Dan lingkungan itu kan mempengaruhi kita. Sangat. Nah bagaimana dengan seorang dokter atau perawat yang dia bekerja di rumah sakit jiwa? Ya, pastinya sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Maka itu kita perlu kuatin, kuatin diri kita. Contohnya begini, waktu saya belajar trauma healing, saya itu kan ngajar di camp-camp, pengungsian dan daerah-daerah bencana dan sebagainya. Bertemu dengan yayasan, pantiasuan, jumpo, sakit dan sebagainya. So, di luar itu kita perlu untuk menguatkan diri kita. Perlu untuk melatih, melatih kemampuan kita di luar ini. Kalau enggak, pasti akan kebawa oleh suasana itu sendiri. Saya ingat waktu 20 tahun lalu, waktu saya masih mengangkat jenazah-jenazah di korban bom Bali selama berbulan-bulan itu, itu banyak sekali yang trauma. Di krisis center, itu banyak yang tiba-tiba teriak dan sebagainya seperti itu. Lagi-lagi, ketidakmampuan dia terlalu banyak nerima, itu energi itu, dan kemudian tidak punya cara untuk melepaskan. Itu yang manusia modern sekarang itu miliki. Ya kan? Ilmu-ilmunya banyak sekali, berita-beritanya, maka itu penting banget kita satu, memsortir berita-berita yang masuk. Ingat ya, bahwa kalau kita lihat menu, itu enggak jadi kalori. Tapi begitu kita lihat scrolling media sosial, begitu dia keluar, itu masuk ke dalam diri kita, jadi kerutan. Kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Oke, terus, 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 terus. Nah, masalahnya, kita enggak punya cara untuk melepaskan. Tadi TRI adalah cara untuk melepaskan. Olahraga itu cara melepaskan. So, kita harus punya itu. Jadi, dokter atau siapapun. Saya sedih banget sih, kalau ketemu dokter, kemudian dia ngomongin kesehatan, tapi kemudian tubuhnya tidak mencerminkan sehat itu sendiri. Jadi, ya gimana ya? Bukan apa-apa. Tapi, ya saya tahu sibuk atau apa. Tapi, ini masalah bukan sibuk atau tidak. Ini masalah prioritas saja dalam hidup kita. Mau diletakkan prioritas yang nomor berapa, olahraga, olah nafas, dan olah-olah ini. Karena kalau enggak, ya kita akan tergerus terus. Dua pertanyaan terakhir, tentang fobia. Nah, gimana caranya Om Gobin menaklukan atau mengalahkan fobia di dalam dirinya? Yang itu kemudian nanti bisa ditiru dengan teman-teman yang lain. Misalnya, kayak fobia ketinggian, atau fobia melihat kucing kecil, apa-apa, itu kan banyak ya Om ya? Ada-ada treatment khususnya dari Om Gobin gitu? Iya. Saya suka menantang. Jadi gini, sebagian besar dari kecemasan kita tidak beralasan. Jadi, kalau mau bukti, mungkin ya, kalau kita itu punyain buku, namanya buku kecemasan. Setiap kali kita cemas, kita tulis. Saya cemas, ini nanti dimarahin sama bos. Saya takut ini, saya takut ini. Setiap takut tulis, kemudian ada dua kolom. Kolom yang pertama, tulisan terjadi, yang kedua tidak terjadi. Coba dicantrang. 90% dari kecemasan-kecemasan kita tidak terjadi. Bahwa dalam hidup ini, yang paling berat bukan mikirin. Bukan jalanin, tapi mikirin sesuatu yang belum dijalani. Kayak seperti saya takut, kena paku, takut kena beling, ketakut apa, dan sebagainya. Buktinya 11 tahun ya, baik-baik saja. Oke. Saya takut penghasilan turun, malah enggak. Malah penghasilan naik. Kita kan takut masa depan, dan sebagainya seperti itu. Tapi ya, baik-baik saja. Waktu COVID itu, oh, begitu banyak orang ketakutan. Ya kan, bakal macem-macem. Tapi ya, bertahan-bertahan saja kehidupan kita. Artinya bahwa, yang paling berat di dunia itu, secara prinsip ya, kita tahu bahwa yang paling berat itu adalah mikirin. Tapi, ketika kita ngomongin soal trauma atau fobia, itu akan sulit. Sulit kita menggunakan, apa yang namanya, diskusi, ceramah, atau penasehat. Contohnya gini lah. Saya punya, di kelas saya itu, binatang apa yang paling jorok? Semua bilang, kecoa! Wuh, kecoa! Sebagian besar kan bilang kecoa. Besar seorang ibu, apa yang berani pegang kecoa? Saya yang enggak berani pegang kecoa. Ada beberapa orang ibu akan mengangkat tangan, bilang enggak berani. Oke, saya motivasi deh ibu. Satu juta, enggak. Sepuluh juta, enggak. Bahkan ada yang bilang, seratus juta, enggak mau. Berarti apa yang terjadi? Bahwa dimotivasi uang enggak bisa. Fobia akan sulit. Kenapa? Karena ketika ada emosi, emosi tinggi, otak yang di sini bekerja. Lah otak yang di sini, udah stek, mantek di sini. Fight or flight. Lawan atau lari. Nah sementara, kita kasih motivasi. Saya kasih motivasi. Mas tahu enggak, binatang paling bersih di dunia? Itu kecoa. Kecoa adalah salah satu binatang terhigienis di dunia. Bahkan kecoa itu luar biasa. Salah satu binatang yang sangat luar biasa, kecerdasannya jauh lebih daripada manusia. Secara evolusi. Dari 225 juta tahun lalu, kecoa itu sudah ada. Bahkan dinosaurus saja mati semua. Ketika 65 juta tahun lalu, kecoa masih ada sampai sekarang. Bahkan ketika Hiroshima Nagasaki itu meledak bom, semua binatang mati. Kecoa satu-satunya binatang yang masih hidup. Anda lihat dokumentasinya. Bahkan kecoa itu kepalanya diputus. Itu sampai 10 hari masih bisa hidup. Tanpa makan. Dia mati karena dia enggak bisa makan. Bukan karena enggak ada kepala. Kecoa itu binatang sangat luar biasa. Tapi persepsi orang kecoa adalah binatang yang kotor. Tahu enggak, Mas? Kalau kecoa itu, kulit kecoa itu kan ada kilapnya itu. Mengkilap, kan? Kulit kecoa itu, itu kilapnya itu, itu adalah anti-superbank. Jadi E. coli, Mars, Covid, kena itu, mati. Bahkan otak kecoa itu dijadikan antibiotik. Artinya kalau kulit kita ini diambil, kulit kecoa diambil, kita ke laboratorium nih. Dicek. Kulit kita itu lebih berbakteri, 8 kali lebih berbakteri atau berkuman, daripada kecoa. Jadi jauh lebih bersih, 8 kali lebih bersih. Jadi kalau kita ketemu kecoa, kecoa lari. Sebenarnya kecoa yang jijik sama kita, bukan kita yang jijik sama kecoa. Bisa bayangkan, model sampai gitu. Artinya bahwa, artinya kenapa kok kita jijik sama kecoa? Karena persepsi. Karena persepsi yang dimunculkan. Kecoa jorok, kecoa ini, kecoa itu. Anda tahu enggak, di rumah kita, itu mungkin tempat yang paling bersih, itu adalah toilet kita. Ada penelitian di, di mana itu, di pesawat. Yang paling bersih di toilet. Yang paling jorok itu di nampan. Itu yang paling jorok. Tapi kita makan di situ. Bahkan, kalau kita mau melihat, ini namanya bantal ini. Kita tidur di sini. Itu sama toilet seat. Bersihan toilet seat. Daripada ini. Ini 7 ribu kali berbakteri daripada toilet seat. Itu penelitiannya. Nah, artinya bahwa kita hidup bukan di realitas. Kita hidup di persepsi. Ya, ketika ada orang cerita, kecoa begini, gini, 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 gini. Ada itu. Itu yang membuat kita ketakutan di sini. Gak harus loh. Fobia itu, fobia itu tidak harus kita melihat sendiri. Banyak orang takut naik pesawat terbang. Bukan karena dia ada pengalaman jelek. Tapi berita pesawat terbang jatuh. Itu diulang-ulang sampai, ya kan, jutaan pesawat terbang gak, gak apa-apa. Gak baik-baik saja. Gak ada yang, gak ada yang ributin. Gak ada beritanya. Tapi ketika satu jatuh, beritanya berbulan-bulan. Itu yang membuat ketakutan. Dan ketika ketakutan di sini, kita memberikan ceramah. Gak popo, aman kok. Namanya pesawat itu adalah jauh lebih aman daripada kita menyebar jalan. Gak ngepek. Karena masalahnya di sini. Ini gak ngepek. Kenapa? Karena otak kita berkembang dari bawah ke atas. Waktu kita jamnin, di dalam perut itu, otak yang ini berkembang dulu, untuk bertahan hidup. Baru otak emosi, baru otak sini, neokortex. Secara evolusi ini ratusan juta tahun, ini puluhan juta, ini ratusan ribu tahun. Pokoknya ini masih mudah sekali. Neokortex. Otak-otak spiritual, otak berpikir rasional, itu masih mudah banget. Sehingga, kalau kita, hobi yang memberikan dengan tok terapi, itu susah. Maka itu, kita bisa lebih beresin lewat tubuh. TRI contohnya. Dia shaking dari tubuh. Nafas contohnya. So, ada satu buku, yang nulis juga seorang peskiater, PhD, dia judulnya Instinct to Heal. How to cure anxiety, depression, without drugs, and tok terapi. Jadi, disitu jelaskan, modalitas-modalitas sejenis, lewat tubuh, lewat sentuhan, lewat gerakan, lewat nafas, lewat hal-hal seperti tapping, itu lebih menyembuhkan. Untuk orang-orang yang trauma, atau fobia. Kalau dia sudah bisa berpikir, maka kemudian baru, namanya tok terapi, ngobrol, itu bisa. Tapi kalau ini masih di sini, akan sulit. So, itu yang saya, coba untuk berikan di, mana itu, di TRI itu sendiri. Dan nafas itu sendiri. Nah, terakhir, sebelum kita tutup, ada nggak tips yang dibagikan oleh Ombro Bibi, dan kemudian kita lagi, ya, sakit-sakit yang ringan, misalnya kayak, apa ya, misalnya kayak, flu, nafas, nafas susah, gitu ya, atau kemudian, yang lainnya yang ingin dibagikan ke teman-teman, silakan. Iya. Yang pertama adalah, kalau kita ngomong soal nafas, atau kita lagi sakit, kita perlu tahu bahwa sakit, itu bukan lawan dari sehat. Sakit itu adalah cara tubuh, untuk menjadi sehat. Jadi, the way we see problem, is a problem. Cara kita melihat masalah, itu masalahnya. Ketika saya, tubuh saya panas, saya nggak melihat bahwa tubuh saya ini sakit, tapi dia sedang dalam proses untuk menyeimbangkan, mematikan virus, bakteri. Bagus nggak? Bagus. Sehingga saya tidak marah dengan tubuh saya yang sakit, tapi adalah ini teman, inilah cara tubuh saya dengan kecerdasannya untuk memperbaikin. Otomatis, cara kita menghadapinya berbeda, mindset kita berbeda. Mas, pernah tahu nggak, waktu saya itu, berkeliling beberapa negara, mungkin 10 negara ya, waktu itu ya. Dan saya waktu itu sakit, parah. Lumayan, karena disitu ada, disini ada benjolan besar. Dan pada saat itu, disobek, wah keluar nananya banyak sekali, karena saya jalan kebanyakan, kemudian tergesek, luka gitu ya, dan kemudian, ya karena di perjalanan gitu, sakitnya jadi bernana besar gitu, dokternya ngasih antibiotik. Saya bilang, saya nggak minum obat. Saya bukan anti-antibiotik atau apa, nggak, nggak, sama sekali. Itu, waktu itu saya, kesadaran saat itu, saya mengatakan bahwa, aduh, apa yang saya harus lakukan? Oke, saya langsung keluar, cari kunyit, cari apa, saya puasa, saya melakukan ini, dan badan saya yang hangat itu, saya bersihkan, luka-luka itu. Nah, ketika saya membersihkan luka, di situ ada nana kan, push, nana itu. Nana ini selama ini, orang mengatakan itu jijik, menjijikan, ih, jijikin gitu. Tapi, pada saat itu, saya tuh nangis melihat nana itu. Kenapa nangis? Nangis terharu, gimana, bukan terharu, tapi, gini loh, Nana itu adalah, sel kita, apa, sel kekebalan kita, sel darah putih kita, atau apapun, yang berperan melawan bakteri, dan mati. Artinya, dia mati sahit untuk saya. Oke. Jadi, ketika saya melihat nana itu, saya bilang, terima kasih loh kamu itu. Kamu itu sudah berjuang, untuk menyelamatkan hidup saya. Setiap sel saya berjuang, untuk menghadapi bakteri ini, yang di situ. So, artinya bahwa, ini luar biasa pengorbanan ini. Nah, di luar sana, orang ngatakan, ini jijik banget, menjijikan. No, saya melihat itu gak menjijikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka itu, ketika saya membersihkan nana itu, dengan perasaan, ya terima kasih loh, kamu itu. Seperti, kita menguburkan si, menguburkan keluarga kita, atau siapa yang berjuang untuk diri kita. Nah, the way we see problem is a problem. Cara kita melihat masalah, melihat sakit itu, itu pertama, itu inti awal. Bahwa sakit, bukan, berlawanan dengan sehat, tapi cara untuk tubuh menjadi sehat. Ketika saya mules, oh tubuh saya sedang menyeimbangkan bakteri. Oke, dan yang kedua, jangan buru-buru, langsung, fokus pada, beresin rasanya. Tapi kita mesti cari, kenapa saya sakit itu. Ketika saya pusing, sebentar, kenapa ini? Oh, saya salah postur kemarin, latihan ngangkat gini, kurang ini. Oke, berarti posturnya yang salah. Oh, saya kurang minum air. Oh, jadi, Anda mesti cari, apa terjadi itu. Bukan langsung buru-buru, langsung, beresin pakai painkiller, dan, apa itu namanya, obat-obatan yang, istilahnya, ngilangin simptom-simptomnya. Tapi kita mesti cari, kenapa itu, polanya bagaimana. Ya, kalau memang udah gak kuat, ya Anda, ringanin dengan obat-obatan, itu gak salah memang. Tapi, kita perlu, tidak boleh berhenti di situ. Kita perlu cari, akar-akar dari itu, dan memperbaikin di situ. Nah, ilmu-ilmu, ilmu-ilmu, apa ini namanya, ilmu-ilmu tentang, tentang hal tersebut, sebenarnya banyak di Youtube, kita bisa belajar, gantung kita mau atau tidak. Contoh, kalau saya lagi hangat, badan saya hangat, saya biasanya masuk ke sauna. Saya, atau kerukupan, yang ini, apa namanya, selimut yang tebal, sehingga dia berkeringat. Tapi, kalau dia panasnya lebih dari 40 lebih, nah ini udah berbahaya. Maka, saya harus perlu, mungkin, memberikan obat. Walaupun sampai sekarang, udah 20, 30 tahun, lebih mungkin, tidak mengkonsumsi, penkiller, atau sejenisnya, obat penurun panas, dan sebagainya, tidak pernah. Saya bersahabat dengan itu. Tapi, ingat bahwa setiap orang, kondisinya berbeda. Jadi, tidak ekstrim, tidak anti obat. Saya tetap, kalau ada sakit, saya pergi ke dokter, untuk mendiagnosis, saya ini kenapa. Tapi, kemudian, saya cari alternatif-alternatif lainnya, untuk membereskan. Tapi, kalau suatu hari, saya harus minum obat, ya, enggak masalah. Oke. Tapi, saya berusaha untuk, gini. Nah, tips-tips yang lain, yang bisa saya berikan, contoh, ketika kita flu, enggak langsung, ngasih obat, tapi, memberikan tubuh kita, vaksin, membiarkan tubuh kita itu, sakit, sakit berapa waktu, dan kemudian, kita bernafas dengan hidung yang cukup. Oke. Kalau hidungnya tersumbat, paling gampang, tarik nafas, lepas nafas, pencet hidung, cukup, sampai, berat, setelah berat, Anda bisa nganggu-nganggu, bisa begini-gini. Sampai cukup berat, Anda lepas. Itu akan plong. Jadi, lucu banget ya, bahwa, selama ini, kita kalau hidungnya buntu, itu kita, maunya diplongi dengan cara gitu. Enggak, hidung buntu, karena kita terlalu banyak nafas. Oke. Oke, hidung kita buntu kenapa sih? Coba, pintarnya tubuh ini mungkin ya. Coba berat, kalau kita terlalu banyak nafas, tubuh bilang, ini gila ini, terlalu banyak nafas, akhirnya apa? Dikecili. Otomatis, kita nggak bisa nafas. So, ketika Anda tutup hidung, maka apa yang terjadi? Karponoksida akan melembarkan si pembulu nafas Anda. Akhirnya, rongga nafas Anda. Dan akhirnya Anda nafasnya puluh. Oke. Ketika Anda ada bakteri banyak, bakteri itu, ini banyak, hidung kita membentuk lendir. So, lendir itu menahan si bakteri dan virus, atau apa itu namanya, butiran-butiran halus alergan itu, menutupi ini. So, pintar banget sebenarnya tubuh. Nah, jadi Anda ulangin proses yang jet hidung, cukup lama, nggak kuat, lepaskan. Empat, lima kali, itu hidungan. Kita pasti plong. Dan, udah banyak yang membentikan. Dan itu pasti plong. karena karbondioksida dan nitrit oksan. Sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu tentang tubuh yang kita belum tahu. Dan sebenarnya murah dan tidak memerlukan biaya. Cuma masalahnya kita mau menggali, mencari itu atau tidak. Dan semoga di Haji Rosso ini semangatnya orang yang mau mencari. Oke, jadi teman-teman yang penasaran ingin ikut kelasnya Om Gobin, karena di sini nggak bisa bagi nomor WA ya, nanti kena pelanggaran. Bisa dibuka di Youtubenya, Nadi Rosso. Itu di descriptionnya ada nomor handphone saya, nanti saya kirimin link. Link kelasnya Om Gobin. Atau di TikToknya Om Gobin, namanya Gobin Fasder. Di situ di bio. Itu mungkin bisa di cek ya Om ya? Oke, oke. Om Gobin, terima kasih banyak atas vaktunya ya. Sehat selalu Om. terima kasih. Saya menikmati kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton